Dengan segala peningkatan yang dibawa oleh Eagle Tera 3 Plus dari pendahulunya itu Eagle Tera 3, aku yakin speaker ini bisa menjadi speaker versi terbaik dari Eagle, meskipun Eagle memiliki speaker flagshipnya yaitu Eagle Elite XL. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ingat ya guys, terjatuhnya ini bukan disengaja dijatuhkan, apalagi sampai ente banting. Sebenarnya nggak apa-apa sih, asal kalian itu saudara kandung dari Rafatar ya, yang rich. Oh iya, meskipun speaker ini anti air, aku sarankan jangan kurang kerjaan dengan sengaja menculupkan speaker ini di kolam terutama di air laut. Kenapa? Serapat apapun proteksi speaker ini tetap ada kemungkinan setetes atau dua tetes air masuk ke dalamnya, kemudian bisa terjebak dan akan menyebabkan karat di bagian dalam speaker kalian. Secara keseluruhan build quality dan tampilan speaker ini termasuk kategori sangat bagus, cakep, modern, dan elegan sesuai ekspektasi saya dan sesuai dengan harganya menurutku. Untuk kapasitas baterai sama aja dengan Egel Terra 3, speaker ini memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh, sehingga speaker ini mampu memutar lagu di atas 9 jam di persentase 50-60%. Dan pemakaian sehari-hari aku, speaker ini nyaris 3 hari kupakai tanpa charge. Speaker ini sudah memiliki LED notifikasi khusus untuk mengetahui banyak baterai yang tersisa. Sebenarnya speaker ini bisa saja bertahan lebih dari 13 jam kalau kalian mau mematikan lampu RGB speaker ini. Karena kita fokus mengerjakan sesuatu, lampu RGB ini otomatis kita abaikan dan mungkin tak terlalu perlu untuk dihidupkan. Oh iya, kekurangan speaker ini tidak menampilkan persentase notifikasi baterai di HP kita. Jadi memang hanya di LED notifikasi baterai speaker aja. Ini menurutku kekurangan sih sebenarnya. Jadi kita nggak tahu berapa persis persentase baterai kita seperti di seri Egel-Egel sebelumnya. Speaker ini memiliki waktu pengecasan sekitar 3 atau 4 jam dengan menggunakan USB Type-C. Untuk speaker zaman sekarang ini adalah udah standar ya, tapi tetap ini adalah hal yang bagus untuk dipertahankan. Untuk konektivitasnya, speaker ini memiliki port AUX, koneksi Bluetooth 5.0 dan memiliki hands-free call. Memiliki TWS dan juga tutup lindung port speaker ini menurutku udah bagus karena dia mudah dibuka dan ditutup. Dan menurutku kekuatan sinyal speaker Bluetooth ini udah bagus lah. Minim kendala dan juga oke. Nah oke guys, jadi ini adalah perekaman microphone dengan menggunakan Egel-Tera 3 Plus. Dan ini tidak ada beda jauhnya dengan menggunakan hands-free call ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri kualitas dari microphone Egel-Tera 3 Plus ini. Oke? Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.